Jagat Maya dihebohkan kembali, dengan kasus yang kini disebut akan kembali menyeret Ruben Onsu. Lantaran mendapatkan gugatan dari Benny Sujono, yakni pemilik dari restoran Ian Gepre Bensu, diketahui sebelumnya, banyak pihak mengira Bensu adalah brand milik artis Ruben Onsu, dengan namanya yang bisa disingkat menjadi Bensu. Namun, kini terungkap fakta bahwa pemilik sah dari merek tersebut adalah, PT Ayam Gepre Benny Sujono yang juga bisa disingkat Bensu. Dengan nama usaha kuliner yang sama, kini sosok Benny Sujono memiliki PT Gepre Bensu, sejak 1988 itu pun tampak tak terima dengan Ruben Onsu, yang ikut menggunakan nama Bensu. Kini, banyak pihak yang menjadi penasaran dengan sosok Benny Sujono, selaku pengusaha yang akan mengunggat Ruben Onsu, terkait nama restoran Ayam Gepre Bensu yang sama. Benny Sujono merupakan sosok ayah dari pendiri Iyam Gepre Bensu, Yangsen. Nama Bensu sendiri sudah ada sejak tahun 1988 diketahui, jika saat itu Yangsen dan teman-temannya telah berhasil mengelola usaha bisnis makanan, dan hendak mendirikan bisnis tambahan. Lalu sang ayah menyarankan, untuk mendirikan bisnis ayam Gepre yang sedang banyak digandrungi. Tanpa pikir panjang, Yangsen Kurniawan dan Stephanie Livinius menerima ide tersebut, lalu mendirikan Iyam Gepre Bensu di bawah naungan PT Ayam Gepre Benny Sujono. Nama tambahan, Bensu, menjadi suatu apresiasi bagi sang ayah, yang telah memberikan saran dari Ayam Gepre tersebut. Iyam Gepre Bensu pertama kali hadir di kawasan Pademangan, Jakarta Utara pada tanggal 17 April tahun 2017. Akan tetapi, setelah Ruben Onsu bergabung dengan Iyam Gepre Bensu, suami dari Sarwenda tersebut, justru memilih mundur dan membawa perkara pengakuan nama Bensu menjadi miliknya padahal, Bensu merupakan singkatan dari ayah Yangsen, dan mereka terlebih dahulu mendirikan kuliner ayam Gepre tersebut. Mengetahui hal tersebut, Benny Sujono semakin memanas dengan Ruben, yang mendirikan bisnis sebagai pesaing dari PT Ayam Gepre Benny Sujono. Bahkan, Ruben membawakan merek dan logo yang mirip dengan milik Yangsen, sehingga membuat masyarakat mengira bisnis kuliner tersebut sama milik dari Ruben Onsu. Pada Agustus tahun 2019, Ruben Onsu menggugat Benny Sujono tentang penggunaan merek Bensu. Namun, sampai di tingkat kasasi, Mahkamah Agung memutuskan menolak gugatan Ruben Onsu untuk seluruhnya, pada tanggal 13 Januari tahun 2020. Dengan putusan yang ada, Mahkamah Agung memutuskan menolak seluruh gugatan Ruben Onsu, yang dilayangkan pada tanggal 23 Agustus tahun 2019 ke Pengadilan Negeri, Jakarta Pusat Silam, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, pemilik nama Bensu secara sah resmi jatuh kepada Benny Sujono. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, jangan lupa ikutin terus update terbaru dari channel kesayangan kalian.